Investasi mata uang atau valuta asing merupakan opsi untuk investor dalam menumbuhkan asetnya. Contohnya adalah dolar Amerika, dolar Singapura, Euro, posterling, ataupun yuan Tiongkok. Dan di dalam dunia investasi, prinsip dari investasi valuta asing itu mirip dengan prinsip investasi emas. Artinya bisa digunakan secara global dan punya selisih kurs jual-beli. Jadi pada saat bersamaan, kurs jual valuta asing yang digunakan oleh bank itu lebih mahal daripada kurs beli yang digunakan oleh bank. Ada selisih kurs dalam jual-beli. Contohnya kalau kita beli USD seharga itu Rp16.132, tapi kalau kita langsung menjual USD dalam waktu bersamaan, itu cuma dapat Rp16.028. Ada selisih Rp104 atau 0,64%. Dan ini membuat investasi valuta asing menjadi lebih menarik daripada investasi emas, karena pada saat yang bersamaan, investasi emas buybacknya cuma 91,5%. Ada selisih 8,5%, jauh lebih besar dibandingkan selisih kurs jual-beli dari valuta asing yang cuma 0,64%. Bang, tapi kan harga emas naik terus. Nah, aku juga bisa argue kalau misalkan investasi valuta asing juga bisa dapat capital gain seperti halnya investasi emas. Contohnya di sini, USD naik 7,7% selama satu tahun terakhir, EUR naik 9,49%, dan Posterlink naik 11,43%. Lalu dari sisi likuiditas, jual-beli valuta asing itu juga liquid karena kita bisa jual 24 jam 7 hari tanpa mengenal batas waktu. Dan yang paling aku suka, kita bisa investasi valuta asing secara mandiri via aplikasi bank seperti Genius, Bank Mandiri, ataupun Digibank. Dan hari ini, aku mau tunjukkan cara Genius untuk investasi valas pakai aplikasi Genius. Dan kalau kamu belum download, aplikasinya udah tersedia di Play Store juga Apple Store, atau pakai link yang ada di kolom deskripsi. Dan selain investasi, kamu juga bisa jual-beli, kirim, dan menerima mata uang asing lewat tabungan valas Genius. Dan buat kamu yang tertarik, untuk investasi valas dari Genius, kamu bisa lihat layar handphone ku ada di samping sini. Nah, tampilan dari aplikasi Genius ku bisa kamu lihat di samping sini, di mana ini adalah tampilan awal dari homepage Genius. Hai Andre, Think and Think Cable, buat harimu seunik dirimu. Dan aku udah mengaktifkan beberapa tabungan valas dari aplikasi Genius, seperti rupiah, euro, portal link, dan dolar Amerika. Untuk kamu yang tertarik, juga mengaktifkan tabungan valas dari aplikasi Genius, caranya itu gampang banget. Kita klik icon wealth yang ada di bawah. Kemudian kita bisa lihat, kalau aku punya total cash itu 16,6 juta, yang terdiri dari beberapa mata uang. Lalu, selain ada beberapa pilihan ini, ada pilihan mata uang asing, seperti dolar Australia, dolar Hong Kong, yen Jepang, dolar Singapura, bet Thailand, dan juga yuan Tiongkok. Jadi, pada saat video ini dibuat, ada 9 pilihan mata uang asing yang bisa kamu pilih sesuai dengan tujuan investasi kamu. Apakah pengen menabung untuk berlibur, atau untuk investasi jangka panjang? Aku pribadi tadi udah cerita, kalau aku ingin investasi jangka panjang, dan juga nantinya bisa digunakan untuk berlibur ke destinasi negara favorit yang sudah aku mimpi-mimpikan. Dan pada saat ini, aku akan menambah kepemilikan dolar Amerika, dan caranya itu gampang banget. Kita klik icon USD. Kemudian di sini diterangkan, kalau aku punya saldo 360,19 dolar Amerika, yang kalau dikonversi dalam rupiah, itu 5.810.585. Dan yang paling menarik dari aplikasi Genius Falas ini, kita bisa menghubungkan ke M-Card, yang mana itu adalah kartu ATM, atau kartu debit, sehingga nantinya kita bisa bertransaksi di luar negeri tanpa harus konversi Falas yang kena admin lebih tinggi. Makanya, ini adalah inovasi yang sangat menarik, dan aku tidak ketemu sampai saat ini di bank-bank digital lain, ataupun bank konvensional lain. Baru Genius yang punya cara Genius kayak gini. Lalu, untuk kamu jual-beli, kamu bisa lihat kursnya ada di bawah. Pada saat video ini dibuat, itu Rp16.132 untuk kurs beli, dan Rp16.028 untuk kurs jual. Dan tentunya, saat kamu mengecek, itu kursnya akan berubah-ubah, karena setiap hari, kurs itu akan bergerak sesuai dengan pasar global. Dan aku juga ingin menginformasikan, kalau misalkan tabungan Falas kamu bisa terima transferan dari rekening lain. Kamu bisa cek nomor rekening kamu yang ada di bawah, dan kamu informasikan kepada pengirim. Lalu kita bisa lihat, kalau ada limit untuk transaksi kartu sebesar Rp100.000.000 per transaksi, dan Rp15.000.000 untuk limit penarikan harian di ATM. Ini sangat cukup banget, dan kalau kamu ingin meningkatkan limit kamu, kita tinggal klik ubah untuk menaikkan atau menurunkan limit transaksi kartu. Tapi pada hari ini, kita akan fokus untuk cara jenius dalam investasi Falas. Jadi kita kembali ke atas, untuk menemukan kurs beli dan kurs jual dari dolar Amerika di jenius. Dan karena kita ingin membeli, kita ingin menambah saldo dolar Amerika kita, kita klik beli sekarang. Berikutnya, masukkan uang yang ingin kamu beli untuk ditarik dari saldo aktif USD. Untuk kurs beli, itu 1 dolar adalah Rp16.132, dan kita bisa masukkan jumlah USD yang ingin kita beli. Pada kesempatan ini, aku memasukkan Rp140 atau setara dengan Rp2.258.480, sehingga nantinya saldo aktif rupiahku akan berkurang, dan saldo USDku itu akan bertambah. Sesimpel itu untuk prinsip jual beli mata uang asing. Lalu kita klik lanjut, dan kita baca konfirmasi pembelian USD. Jadi jumlah yang ingin dibeli, Rp140, dan kita centang, saya menyatakan bahwa pada bulan ini, saya tidak membeli mata uang asing dengan nilai sama dengan Rp90.000. Jadi ketika kita investasi mata uang asing, itu dibatasi Rp90.000 per bulan atau sekitar Rp1.4 miliar. Itu cukup banyak banget, karena aku cuma investasi sekitar Rp2-5 juta, jadi limit ini itu jauh daripada kata cukup. Dan kita lanjutkan untuk klik beli. Berikutnya, kita dapat konfirmasi kalau kita baru saja berhasil untuk membeli Rp140, sehingga saldo aktif kita bertambah jadi Rp500,19 dolar Amerika, yang mana setara dengan Rp8.069.065. Nah, kamu bisa lakukan hal yang sama untuk mata uang-mata uang asing yang pengen kamu tabung. Dan pada kesempatan ini, aku juga akan menambah porsi mata uang asing yang lain, jadi kita akan menambah mata uang Porterlink. Pada saat ini, aku punya Rp50 Porterlink, dan aku klik akun GBP. Oke, untuk pada saat video ini dibuat, kurs jual belinya adalah Rp20.528 untuk kurs beli, dan Rp20.348 untuk kurs jual Porterlink. Dan sama seperti akun USD, kamu bisa melihat informasi rekening tabungan Porterlink dengan scroll ke bawah, dan ini adalah informasi akun GBP ku. Aku bisa memberikan kepada orang lain, agar nantinya mereka bisa transfer langsung dalam bentuk posterlink, sehingga tidak terkena admin konversi kurs jual beli. Oke, kita langsung aja untuk menambah saldo posterlink kita. Caranya itu gampang banget kayak tadi, kita klik beli sekarang, lalu kita masukkan jumlah pembelian, dan pada saat video ini dibuat, kurs belinya adalah Rp20.528. Dan kalian bisa setting sesuai dengan jumlah tabungan kalian, pada kesempatan ini, aku memasukkan Rp50 posterlink yang setara dengan Rp1.026.400, dan ini akan mengurangi saldo rupiahku, dan akan menambah saldo posterlinkku. Lalu kita klik lanjut. Berikutnya, kita lihat konfirmasi pembelian posterlink, dan centang pernyataan untuk tidak membeli mata uang asing dengan jumlah lebih dari Rp90.000, lalu kita klik beli. Pembelian Rp50 posterlink itu telah diproses, dan akan ditambahkan ke saldo aktif GBP, sehingga kita bisa lihat saldo aktif kita sudah meningkat jadi Rp100 posterlink, atau Rp2.052.800. Dan kita bisa lihat saldo akhir kita, Rp16.584.959, yang mana rupiah kita telah berkurang dari Rp8.000.000 menjadi Rp4.753.000, lalu Euronya tetap di Rp100.000, dan posterlink meningkat dari Rp50 posterlink jadi Rp100 posterlink, lalu ada juga dolar Amerika dari Rp360 menjadi Rp500,19 dolar. Nah, itulah dia cara jenius untuk investasi falas. Lalu aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang investasi falas di aplikasi jenius. Yang pertama adalah tentang sistem. Jadi, sistem investasi falas di jenius itu otomatis terbuka untuk semua pengguna ataupun nasabah bank jenius. Dan kamu bisa running 24x7, yang artinya kamu bisa jual beli mata uang asing tanpa mengenal batas waktu sama sekali. Mau tengah malam boleh, mau siang hari boleh, mau hari libur boleh, mau weekend itu juga boleh. Dan ini lebih unggul dibandingkan bank kompetitor yang harus aktifasi ke kantor cabang, ataupun dibatasi jam transaksinya di antara jam 9 sampai jam 3 sore di hari kerja. Jadi, sistem investasi falas di jenius itu mirip dengan sistem kripto-karansi. Lalu, FAQ yang kedua tentang cara pakai tabungan falas jenius. Kalau bisa tarik mata uang asing dengan kartu debit jenius di ATM berlogo visa yang tersebar di seluruh dunia. Lalu, kartu debit jenius juga mendukung visa kontakless, sebuah teknologi untuk bertransaksi dengan lebih cepat dengan cara tap kartu ke mesin edisi tanpa perlu memasukkan nomor PIN. Lalu, FAQ yang ketiga tentang admin dan biaya. Nah, yang paling menarik dari tabungan falas di jenius adalah tidak ada admin dan tidak ada biaya sama sekali. Yang ada cuma selisih kurs jual beli. Bahkan, kalau kamu menabung dalam mata uang dolar Amerika, kamu bisa dapat bunga yang mana pada saat video ini dibuat, bunganya itu 3% per anum. Dan hal ini membuat tabungan falas jenius itu lebih menarik dari tabungan falas di bank lain yang menerapkan biaya admin Rp15-20 ribu untuk setiap bulannya untuk satu mata uang. Nah, di jenius, kamu bisa aktifkan semua mata uang dan nggak perlu bayar admin sama sekali. Walaupun begitu, sebelum kamu memutuskan untuk investasi falas di aplikasi jenius ataupun platform bank lain, kamu harus mengetahui aturan global tentang jual beli mata uang asing yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah tentang akumulasi pembelian itu diatur maksimal Rp90 ribu dolar Amerika atau setara dengan Rp1,4 miliar per bulan. Dan dalam satu kali transaksi, kamu cuma boleh menjual maksimal Rp249 ribu dolar atau Rp4 miliar. Jadi, kalau kamu orang kaya yang tabungannya itu banyak banget, kamu harus tahu tentang aturan ini. Tapi berhubung, tabunganku dalam bentuk falas di jenius cuma puluhan juta, jadi aturan ini itu masih jauh lebih dari kata cukup. Oke, itulah cerita kita tentang cara jenius untuk investasi falas. Semoga videonya bermanfaat dan silakan share agar teman-teman kamu juga bisa jadi investor di valuta asing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya.